selamat menikmati potongannya di depan 3 di bagian tengahnya 4 dan di bagian belakangnya 3 ini potongan kertas nomor 1 dan 2 untuk ukuran potongannya teman-teman bisa lihat di video yang bagian depannya tadi sudah aku sematkan videonya kemudian ini aku menggunakan kertas kleo sebanyak satu lembar saja dan yang ini potongan nomor 3 dan 4 untuk nomornya itu sudah urut ya teman-teman jadi teman-teman tinggal ikutin saja aku sudah urutkan dari nomor 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya ini nomor 3 dan 4 untuk posisi di sebelah kiri dan kanan atau di posisi keduanya terima kasih 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 kemudian ini potongan kertas nomor 56 untuk potongan kertas 56 ini ukurannya lebih kecil dari ukuran yang nomor 3 dan 4 Sama kita untuk posisi bagian samping juga. Terima kasih. Sampingan kertas nomor 7, ini ukurannya sama-sama ukuran yang nomor 5 dan 6, aku buat nutupin kardus bagian belakang. Kemudian untuk bagian depannya, aku menggunakan kertas tisu, kertas tisu-nya ukuran 12x12. Seperti biasa untuk cara melipatnya, teman-teman tinggal dibentuk seperti segitiga gitu, lalu dilipat-lipat kayak gitu aja. Untuk kertas tisu-nya, aku membutuhkan 4 potong ya. Terima kasih. Kemudian untuk potongan nomor 8 dan 9, aku letakkan di bagian samping, tapi agak ke depan. Ini udah mau ke depan. Di sini aku lipatnya cuma kayak lipat 2 gitu aja. Oke. Untuk sisanya nomor 8 dan 9, aku letakkan di bagian samping, tapi agak ke depan. Nomor 10, 11, 12, aku letakkan di bagian depan. Ini aku buat kriwil, biar dia lebih gembul di bagian depannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih.